Intro Masih diberita Papua puluhan pohon yang ditanam di sepanjang median jalan di kawasan Jalan Perawijaya Merauke Papua rusak Diduga dirusak oleh orang tak dikenal akibatnya Pemda Merauke merugi puluhan juta rupiah Pohon palom yang sengaja ditanam di sepanjang Jalan Perawijaya Merauke Merauke seperti yang tampak dari Jalan Perawijaya ini tersisa hanya batang-batangnya saja Ini dibuka ulah orang tak bertanggung jawab dengan memotong pohon Pohon palom yang ditanam di sepanjang Jalan Perawijaya ini rata-rata berumur 2 tahun dengan tinggi mencapai hampir 3 meter sengaja dipotong oleh orang tidak dikenal Setidaknya ada sekitar 20 pohon yang dirusak dan tentu Pemda Merauke rugi mencapai 20 juta rupiah lebih Menurut Kepala Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman Pertanahan Merauke Paino Pohon ini dirawat sejak 2 tahun lalu dan dibeli seharga 1 juta rupiah untuk satu pohon Itu pun harus diatangkan dari kawasan Perawijaya Merauke Kawasan Jalan Perawijaya Merauke Papua memang terlihat rawan jika di malam hari Karena sepanjang jalan ini belum ada langgu penerangan sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab beraksi di malam hari Muhammad Ridwan berkandari Merauke Terima kasih Terima kasih Terima kasih